oke teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam pagi untuk kita semua semangat pagi dan selamat pagi untuk teman-teman peternak linci pemula yang hadir yang absen yang selalu nyimak video-video diari alien rabit kebumen oke update pada pagi hari ini kita ada pendatang baru yang mau melahirkan juga ini ya mudah-mudahan nanti anakannya lumayan banyak ya ini ada pendatang baru New Zealand dulu ini punya tetangga saya ya eh beli sama temen ya secara umum se-fisiknya besar bagus itu tapi secara kualitas menurut saya bulinya sudah kurang halus seperti itu beli sama temen itu sudah dalam kondisi hamil terus beranak birahi sebentar dikawinkan lagi terus tak coba dengan jantan ini nanti hasilnya seperti apa lah kemarin pagi ini suruh bayarin aku suruh beli ada tak beli tak cek Oh ternyata sudah positif hamil gitu maka dari itu tak pindah langsung tak siapkan tempat beranaknya ini ya mudah-mudahan sih nanti dia nyaman gitu walaupun ini di tempat baru seperti itu mudah-mudahan nanti dia bikin sarang mau disitu gitu ya barangkali nanti bisa jadi rezeki ya bisa melahirkan seperti seperti ini ya normal ya tidak ada permasalahan dan tidak ada trouble gitu ya iseng-iseng lah teman-teman ya jadi barangkali nanti berhasil ya sering-seringnya sih pasti ada kendala karena mungkin adaptasinya kurang lama gitu kurang maksimal ya mudah-mudahan sih klinci ini ya walaupun baru datang di tempat saya bisa adaptasi dengan maksimal seperti itu Coba lihat aja nanti satu minggu depan ya saya sendiri HPnya enggak tahu teman-teman ya eh tanggal berapa HPnya ya untuk menentukan persiapan lahirnya seperti itu lainnya yang dua ekor ini sudah beranjak birahi efek dari kemarin terkasih jagung manis ya mudah-mudahan besok malam birahinya tambah nanti kita coba produksikan gitu ya ini bahan-bahan jumbo semua ya jumbo 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 gitu nah ini tak kasih tak sepil ya bahan jantan yang kualitasnya bagus bisa dilihat dan dinilai sendiri ya dari postur kepala badannya sungguh luar biasa ini usia masih sekitar lima bulan ini yang ini ya wow posturnya ada gurunya juga keren gitu jadi jantan-jantan ideal salah satu itu ciri-cirinya seperti ini itu ya ini nanti sih eh kalau emang sudah berani tak coba untuk ke sini tapi kalau secara umum belum saatnya gitu ada jantan yang lebih besar lagi daripada ini nanti ini nanti nunggu 7 atau 8 bulan baru nanti tak coba gitu karena ini betinannya emang super-super semua teman-teman ya bisa dilihat secara fisik di video gitu ini bobotnya 4 kilo lebih makannya juga cukup lumayan rakus itu perawatannya gimana Mas perawatannya biasa lah makan pagi dan sore itu Oh iya tadi di video yang kemarin ada yang menanyakan Mas bikin kandang sebesar itu nanti penjualannya gimana yuk yuk penjualannya gimana kemana gitu apakah sudah yakin pastilah buah aku pasti yakin dan pasti kurang-kurang teman-teman ya karena emang sudah tak bentuk masarnya sudah tak bentuk trustnya sudah tak bentuk brandingnya ya tinggal menyiapkan barangnya tinggal menyiapkan brandingnya saja gitu ya doakan teman-teman ya lancar pasti nanti kita update perkembangan-perkembangan selanjutnya begitu hari tadi sudah proses pemasangan talang besok pagi ngaji bagian yang utara gitu ya nanti nyusul yang selatan ini anakannya teman-teman ya sudah gemuk ya itu Alhamdulillah walaupun dua terpantau sehat dan sangat aman aman begitu ya jadi kebahagiaan tersendiri ya teman-teman ya bagi petanak rinci yang bisa berhasil breeding berhasil melahirkan di tempatnya dirawat oleh indukannya dengan baik gitu itu aja teman-teman ya kita update pada pagi hari ini mudah-mudahan dua ekor indukan ini bisa menghasilkan pundi-pundi anakan yang bisa menjadikan pundi-pundi rupiah Terimakasih Hai rukun maaf via taufik urtias assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai